Halo semua, minyak bumi memang sangatlah bermanfaat bagi manusia. Beberapa produk digunakan oleh masyarakat berasal dari olahan minyak bumi. Minyak bumi terdapat di bawah lapisan bumi baik di darat maupun di bawah laut. Minyak bumi kebanyakan membutuhkan berbagai macam alat berat untuk proses penggaliannya. Jika berhasil, maka tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan yang menghasilkan berbagai manfaat yang berbeda. Berikut ini, proses singkat pengeboran minyak dan gas di bawah laut. Pertama kali minyak ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 347 setelah masehi. Hanya bermodalkan bambu, bangsa Cina mampu mengebor hingga kedalaman lebih dari 243 meter dan mendapatkan minyak untuk pertamanya. Sedangkan untuk Amerika, berhasil membangun pengeboran minyak dan gas, pertamanya di Ontario, Kanada pada tahun 1858. Kemudian di tahun 1920 hingga 1940, perkembangan dunia minyak dan gas mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemudian dimulai pengeboran offshore lepas pantai pada tahun 1981. Sumur migas offshore pertama dengan bentuk horizontal, dan berkembang terus sampai sekarang. Minyak bumi dihasilkan dari hewan dan tembuhan sudah mati, yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi pengurayan, minyak bumi bergerak lewat batuan perpori, terakumulasi di lapisan batuan keras, hingga menjadi sumbernya minyak bumi. Dalam mencari lokasi ini, banyak cara dapat digunakan. Cara-caranya antara lain, dengan melihat bebatuan yang tersingkap di permukaan bumi, yaitu dengan membuat peta geologi, dan mengekstrapolasi permukaan bebatuan tersebut. Cara tersebut dapat mengetahui kondisi struktur, dan susunan batu yang ada di lapisan bawah permukaan batuan. Seiring berkembangnya zaman, cara-cara yang sering digunakan dalam mencari minyak bumi dan gas adalah, melalui survei seismik. Menggunakan bantuan gelombang seismik, dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu survei darat dan survei seismik lautan. Untuk proses survei seismik di daratan, dapat menggunakan bantuan fibrosis trow, ke lokasi yang telah ditentukan. Beberapa waktu yang lalu kendaraan dengan bobot mencapai 27 ton, terlihat melintasi beberapa di jalan, kawasan Indonesia. Untuk cara kerja dari vibrator truk ini adalah, dengan menembakkan gelombang seismik ke dalam tanah, dan biasanya terdapat tiga vibrator truk atau lebih. Proses penembakan gelombang seismik tersebut, kemudian dipantulkan kembali sesuai dengan lapisan tanah yang dilaluinya. Pantulan gelombang berjalan pada kecepatan berbeda, tergantung pada jenis atau kepadatan lapisan batuan yang dilaluinya. Di atas tanah, pantulan gelombang ditangkap oleh geopon. Geopon ditancapkan ke dalam tanah sedalam 30 cm secara manual, terhubung satu sama lain dengan kabel yang jumlahnya sangat banyak. Lalu data dari geopon tersebut, ditransmisikan ke recording truk untuk direkam. Data jenis dan lapisan batuan akan diolah, dan dianalisa untuk mengetahui keberadaan minyak bumi dan gas alam di dalamnya. Sedangkan untuk survei seismik di laut, pada prinsipnya ini hampir mirip dengan di daratan. Namun untuk di lautan survei seismik dilakukan, dengan menggunakan kapal seismik khusus. Untuk prosesnya, gelombang seismik ditembakkan ke dasar laut, melalui alat yang dipasang di belakang kapal. Pantulan dari gelombang seismik ini, kemudian diterima dan direkam oleh Receiver, seismik streamer. Seismik streamer ini dipasang di belakang kapal, yang di dalamnya berisi hidrofon. Data dari streamer ini kemudian dianalisa oleh para ahli geologi, menjadi data dua dimensi dan tiga dimensi, untuk mengetahui keberadaan lokasi minyak dan gas. Salah satu kapal tercanggih untuk survei seismik di lautan adalah, kapal bernama Renform Hyprion, yang dibuat oleh perusahaan PGS, yang berasal dari Norwegia. Kapal seismik ini dirancang, untuk dapat bekerja pada kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Kemudian kapal ini memiliki kapasitas untuk menarik streamer lebih banyak, dibandingkan kapal seismik lainnya. Setelah lokasi minyak bumi dan gas alam telah ditentukan, pada area yang akan dilakukan pengeboran, kemudian didatangkan drilling rig atau pengeboran. Untuk rig di darat dan di laut memiliki bentuk yang berbeda. Namun memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu untuk menarik, serta untuk menurunkan pipa pengeboran ke dalam sumur migas. Untuk di lautan rig pengeboran bisa berupa drilling shift, check up rig, dan masih banyak lagi. Pertama-tama dalam proses pengeboran migas, yaitu sput-in, yaitu dengan menancapkan kesing atau tabung besi, ke dasar warutan menggunakan drill pipe. Setelah kesing tertancap pada kedalaman yang telah ditentukan, drill pipe kemudian dilepaskan, setelah itu drill bit akan dimasukkan ke dalam kesing tersebut. Drill bit kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit ini terhubung dengan drill pipe. Ketika drill bit ini sedang menggali, mat atau lumpur dipompa ke bawah melalui nozzle pada drill bit. Lumpur ini kemudian balik ke atas, melalui lubang antara drill bit dengan galian lubangnya. Ini berfungsi untuk mengangkat serpihan-serpihan material, hasil pengeboran. Selain itu, mood ini juga berfungsi sebagai pelumas panerbit agar tetap dingin, dan menjaga tekanan di dalam dan di luar sumur pengeboran. Setelah mencapai kedalaman tertentu, drill bit kemudian diangkat ke atas, lalu casing berukuran lebih kecil dimasukkan ke dalam sumur pengeboran. Selanjutnya, semen dipompa ke dalam drill pipe, dan semen ini kemudian balik ke atas melalui celah pada casing. Proses ini dilakukan berulang sampai kedalaman yang telah ditentukan. Semen yang dimasukkan ini, agar struktur sumur pengeboran kuat dan tidak mudah runtuh, saat dilanjutkan untuk pengeboran kembali. Semakin dalam pengeboran, maka tekanan di dalam bumi juga semakin tinggi. Untuk itulah sebuah blowout, preventer atau disebut BOP, dipasang di atas kepala sumur. BOP merupakan sebuah struktur yang terdiri dari katop-katop besar, yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau sumur, dari semburan minyak mentah, atau gas alam yang tidak terkendali. Pada BOP ini, terdapat pipa yang disebut dengan riser. Riser ini menghubungkan antara rig dan sumur melalui BOP. Setelah BOP mulai terpasang, proses pengeboran dilanjutkan kembali dengan memasukkan drill bit ke dalam sumur melalui pipa raiser. Saat pengeboran migas, arah pengeboran tidak selamanya vertikal. Terkadang pengeboran horizontal perlu dilakukan, jika reservoir migas berbentuk tipis, tetapi luas. Pada kedalaman tertentu, sudut pengeboran akan berbelok pada titik gaika off-point, lalu mengarah ke lokasi lain. Sehingga pengeboran yang dilakukan ini akan membentuk seperti sebuah kurva melengkung, dan pengeboran horizontal ini dapat berlanjut hingga kedalaman 1.500 sampai 3.000 meter. Ketika sudah mencapai kedalaman pengeboran yang ditentukan, sebuah alat pengukur dimasukkan ke dalam sumur tersebut untuk mendeteksi keberadaan migas. Setelah pengeboran selesai, maka sumur perlu dipersiapkan untuk diproduksikan, atau disebut dengan komplesen. Berdasarkan lapisan batuan dan kondisi reservoir, terdapat beberapa jenis wall komplesen, dan perforated komplesen. Pada open hall, tessing dipasang hanya sampai puncak formasi produktif. Dengan demikian aliran minyak dan gas dapat langsung masuk ke dalam sumur tanpa halangan. Sedangkan pada perforated komplesen, tessing ditutup dengan semen, dan dilanjutkan untuk proses formasi. Perforasi adalah proses melubangi lapisan semen sumur untuk membuka jalur minyak bumi dan gas alam dari reservoir menuju ke jalur produksi. Untuk prosesnya perforating gun akan dimasukkan ke dalam kesing, dan perforating gun tersebut kemudian ditembakkan secara elektrik untuk melubangi sumur pengeboran. Sehingga minyak bumi dan gas alam yang terjebak akan keluar dari reservoir menuju ke sumur pengeboran. Kemudian di atas sumur pengeboran, dipasang krisemastri, yaitu rangkaian katup-katup pada kepala sumur, yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan di dalam sumur, dan kecepatan aliran fluida ke permukaan tanah. Dan setelah itu minyak bumi dan gas alam yang keluar dari sumur pengeboran, akan dialirkan menuju jaringan pipa untuk proses pengolahan selanjutnya.